Cerita kali ini datang dari seorang kawan dan kejadiannya itu baru banget ya Belum ada 6 jam mungkin Nah kebetulan di Tegal khususnya di daerah Adiwurna dan sekitarnya Di tempat narator tinggal gitu Disitu ada sore tadi ini kan malam hari ya Sore tadi sekitar jam setengah 5 itu ada hujan badai Jadi ya kawan-kawan mungkin pernah mengalami juga ya Hujan dengan volume air yang besar ditambah dengan angin yang lumayan cukup kuat Ya alhasil banyak kejadian disana sini Yang pertama itu adalah banyak pohon tumbang Yang kedua itu banyak rumah-rumah rusak terutama yang pakai logam-logam itu pada beterbangan Plus ada satu lagi itu listrik mati Jadi teman ini namanya Mas Imam ya Anggap aja seperti itu nama udah disamarkan Mas Imam itu menceritakan malam hari Tadi barusan belum lama Kejadian sore jam 5 Nah terus dia mengalami itu serentetan kejadian Sampai kurang lebih sekitar jam 10 malam Dia nelfon gitu ya Apa namanya operator itu udah mulai kembali normal Listrik di rumahnya waktu itu juga udah mulai menyala Dia pun nelfon dan cerita perihal apa yang baru saja dialaminya Ini diambil lebih malam lagi gitu ya Pokoknya jam sekian lah Nah inilah cerita dari Mas Imam Jadi Mas Imam sore itu Katanya ini pokoknya versinya Mas Imam Mentah-mentah tak sampein semua ke kawan-kawan Dia itu udah merasa gak enak Perasaan gitu ya Ini dia itu sempat duduk sore itu sebelum hujan itu Sempat duduk di belakang rumah disana Ngadep ke arah sisi barat disitu Ngelihatin matahari Matahari yang tertutup tipis Sama mendung begitu ya Terus dia dalam hati Ini kalau misal mataharinya ketutup dikit lagi Ini enak nih Lebih adem Lebih gelap Lebih teduh gitu pikirnya Beneran kejadian Ketutup matahari tersebut Dan hawa itu memang langsung berubah Dari yang tadinya itu masih ada hangat-hangat Ini tuh kok mulai agak sedikit dingin ya waktu itu Loh kok udah dingin begini Tapi rasanya tuh nyaman Nah kalau begini Baru enak kata Mas Imam Mas Imam pun masuk sebentar ke dalam sana Duduk disitu ya di dalam rumah Ngelihatin ke arah belakang sana Di sebelah kirinya itu ada TV Nengok ke arah TV sebentar Mungkin adalah sekitar 5 atau hampir 10 menit Begitu nengok lagi ke kanan Ngadep ke arah belakang rumah sana Yang terbuka itu Duh kok jadi gelap banget gitu Pikirnya Duh ini kok udah kayak mirip Kayak jam 6 sore Mas Imam pun akhirnya keluar ke sana Melihat ke arah langit Itu langit itu udah berubah Bener-bener Awan itu menggulung-gulung Awan hitam gitu ya Dan ada angin waktu itu Sama ini loh Tetesan-tetesan Cipratan-cipratan air yang lembut itu Bukan gerimis yang gede-gede gitu Tapi kayak Angin lembut gitu Angin yang basah Dan itu kerasa dingin banget Duh kok anginnya makin kencang Anginnya makin kencang Seketika itu juga Nggak ada 2 menit Mas Imam di belakang situ Tiba-tiba turun itu hujan Terus anginnya pun Kencang banget Langsung Mas Imam Wah badai Badai Begitu kata Mak Imam Ini badai Kata Mas Imam Kata Mas Imam Wah badai-badai gitu Dan itu beneran Emang Ya pertama airnya Nggak terlalu banyak Cuman Anginnya tuh kencang Kemudian ya itu tadi Disusul Di bareng Berbarengan Antara angin sama air itu Bener-bener Kencang banget Mas Imam pun Akhirnya masuk ke dalam rumah Waktu itu ya Ngumpul sama Anggota keluarganya Badai-badai gitu Dia tuh nyariin Ada yang bocor Atau enggak Ada yang bocor Sibuk Ngambilin ember Ternyata mulai ada Rembesan-rembesan gitu Di dalam rumah Wah ini bocor Dikasih ember Jadi waktu itu Mas Imam Menyibukkan diri Dengan itu Mengantisipasi Bukan Mengatasi Bocor itu tadi Biar enggak meluber Ke mana-mana Ke lantai Dikasih ember Karena titiknya Terlalu banyak Akhirnya apa Dia pun manfaatin Sobekan-sobekan kain ya Yang biasa dipakai Buat serbet gitu Itu ya Karena netesnya pun Enggak terlalu deres Tapi tes-tes Itu masih bisalah Diserep pakai air Untuk sementara Diserep pakai kain Untuk sementara Mohon maaf Agak belibet Kayak gitu Udah selesai semua Mas Imam pun Ke arah depan sana Depan rumah Disitu ngeliatin Nikmatin yang Namanya Hujan badai tersebut Waktu itu Masih menikmati gitu Wah hujannya badai Seperti ini Kenceng banget Dia itu tadi Pengen ngambil HP Cuman takut Ada petir juga Waktu itu takutnya Kenapa-napa Jadi dia gak sempet Ngambil HP Gak sempet Medioin Kayak gitu ya Dia itu cuman ke depan Sana ngeliatin Di halaman rumahnya Loh kok volume airnya Banyak banget Kok secepat ini Gitu naiknya Agak sedikit khawatir Harap-harap Cemas waktu itu Pintu rumah depan pun Masih tetap dibuka Di depan rumah Mas Eh depan Kiri Di kayak di pojokan Itu kan ada beberapa pohon Mas Imam pun nengok Karena pohon Aku takut gitu ya Jebol Ini anginnya beneran Kenceng Ada pohon gede lah Waktu itu Salah satunya itu Pohon mangga Di sana Ini angin kenceng banget Aku takut Takutnya ini loh Apa namanya Tumbang Atau gimana Terus Genteng-genteng Di bagian depannya itu Juga takutnya rusak Atau gimana Karena ada kanopi Kanopinya pakai Yang baja ringan Seperti itu ya Ternyata bener Satu Lembar itu Baja ringan tersebut Galvalum atau apa Namanya itu ya Nah Itu kebawa kabur Wah kabur Wah mas Imam kan Langsung laporan ke dalam Kan Papa ini pak Di depan itu Kabur ininya apa Lepas Ada yang lepas Ya tapi mereka Nggak bisa berbuat Banyak gitu ya Hanya berdoa semoga Yang terburuk Yang makin buruk Itu nggak terjadi Eh Begitu di dalam Masuk di dalam sana Itu di luar masih Hujan badai tadi Kedengeran bunyi Berketek 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 Itu pohon Di samping rumahnya Mas Imam Itu tumbang Di sana Cuma yang aneh Itu begini Ada dua pohon Yang tumbang Satu yang pohon Mangga Itu berk Kesana Ketanahnya tetangga Tapi Nggak mengenai Apapun Nggak mengenai Bangunan Tapi mengenai Tanaman yang lain Itu ambrek Menjauhi rumahnya Mas Imam Sementara yang satu Itu ada pohon Apa Mas Imam itu Nggak tahu itu pohon Pohon kecil Itu ambreknya Arah sebaliknya Jadi yang satu Ke kiri Yang satunya Ke kanan Nah ini yang ke kanan Yang kecil itu Ambreknya Nimpak Rumahnya Mas Imam Alhasil ya rumahnya Mas Imam Itu ada kerusakan Tapi di Bagian samping lah Nah setelah itu Baru listrik mati Padam Listrik mati Sekitar Jam 5 sore Tapi ya karena Waktu itu emang Kondisinya kayak gitu Gelap gitu kan Lagi hujan Ya Alhasil juga Seluruhnya itu Terasa lebih gelap Mati semuanya Nunggu hujan reda Sampai kurang lebih Sekitar jam Setengah 6 Semuanya itu udah Mulai reda Udah nih Wah PR nih Ini ada yang rusak Segala macem Para tetangga pun Mengalami itu tadi Kerusakan-kerusakan Cuman Ya nggak terlalu parah Ada yang rusak Ada yang Nggak gitu ya Kerusakannya Nggak terlalu parah Para tetangga pun Pada datang ke situ Mamam Kenapa mam Ini nggak tahu Kayak gini Satunya pohonnya Ini kan angin Dari ke arah timur Mam Dari arah barat Ke arah timur Jadi harusnya tuh Bener pohon mangga itu Robohnya ke arah timur Ini kok pohon kecil Malah robohnya Ke rumah ini Gitu ya Aneh Malah ke arah sebaliknya Ke arah barat Gimana dipikir akal itu Kayak Nggak masuk akal Mas imam ini Gimana ceritanya Kok apa Anginnya muter Begitu Tapi perasaan Pas aku di depan sana Nggak Angin itu Arahnya tuh Pokoknya kesana semua Ke arah timur semua Jadi wajar Pohon mangga itu Tumbangnya ke arah sana Udah Ngobrol-ngobrol Sama keluarga Ini gimana Udahlah Besok aja Besok aja Nyelesaikan ya Kata Kata bapaknya Mas imam Ya sudah Kalau kayak gitu Paling Paling nanti Dikit-dikit lah Malam-malam Dikerjain Itu masih gelap Listrik itu belum mati Jadi Listrik nyala itu Sekitar jam 9 malam Imam itu Telepon sekitar jam 10 malam Nah Dari Jam 7 Sampai Itu ya Pokoknya mulai gelap Selepas mahrib Sampai jam 9 malam Itu ada kejadian Yang aneh Di rumahnya Mas imam tadi Satu pohon itu kan Tumbang ya Kesamping Dan Memang ada ketakutan-ketakutan Takutnya Temboknya itu Nggak kuat nahan Atau gimana Warga juga banyak Yang bersuara Seperti itu Akhirnya Ya dibantu Beberapa warga Ini Dahan-dahan Yang kecil-kecil itu Dipancelasin gitu Dipotongin Supaya Pohon yang miring tadi Yang jatohin Rumahnya Mas imam Bobotnya Nggak terlalu berat Akhirnya hal itu pun Dilakukan Soal mas imam Sekeluarga Dibantu sama Beberapa tetangga Sampai kurang lebih Sekitar jam 7 malam Itu udah selesai Semua tuh Tapi kondisi rumah kan Masih gelap ya Cuman Nyalain beberapa Lilin Beberapa handphone Yang masih ada Baterainya Listriknya itu Masih ada pun Dinyala-nyalain gitu Penerangan Nggak cukup Waktu itu Termasuk Masih gelap lah Disana Jadi yang Fokus diterangin itu Di Ruang Tengah doang Nah Mas imam itu Waktu itu lagi Berada di Dalam kamar Dia mendengar Dari sisi Luar kamarnya Itu ada yang Ngetok-ngetok Dindingnya itu Ada yang Ngetok-ngetok Tek-tek Tek-tek Itu siapa Mas imam yang Nggak nyautin awalnya Orang iseng Atau gimana Setelah beberapa kali Akhirnya mas imam Juga penasaran Ini tuh siapa Kok ngetok-ngetok Barangkali temen Atau apa Mau bantuin Butuh apa Dia pun Keluar ke arah Samping sana Dicariin ke Tembok bagian Luar kamarnya Mas imam itu Nggak ada apa-apa Disana Kok kosong Gitu ya Dicariin di sekitaran Itu kan karena Deket sama pohon Yang tumbang itu ya Dicariin Sekitaran situ Pun Nggak ada Luh Siapa gitu Yang ngetok-ngetok Disitu udah Nggak ada orang Satupun Sampai akhirnya Bapaknya imam pun Keluar Mam ngapain disitu Udah besok aja Lanjutnya besok aja Iya pak Iya pak Mas imam pun Masuk ke dalam sana Akhirnya imam tuh Cerita mas imam Pak Tadi Ada yang ngetok-ngetok Wah kata si mas imam Ngetok-ngetok dimana Itu pak Di tembok Di dinding rumah Eh di dinding rumahku Di dinding kamarku Itu bagian luar itu Ada yang ngetok-ngetok Makanya aku keluar pak Oh Ya udah Tapi ada siapa Nggak ada pak Ya sudah Nggak usah dipikirin Kata bapaknya Tapi mas imam itu Masih mikirin Gitu Itu kira-kira siapa ya Waktu pun berjalan Sekitar jam 8 malam Ini di luar Hujan lagi Nah Jam 8 malam Mas imam keluar Sendirian Masih gelap Listrik belum nyala Nyala jam 9 Mas imam pun Ngerokok di depan Disitu ya Sendirian Bawa kopi Ini bagian teras Yang tadi basah Itu udah dipelin Gitu Jadi lumayan cukup kering Udah duduk aja disana Sama dikasih lilin satu Takutnya ada serangga Kayak kelabang Kecowa Atau apapun Karena hujan Kayak gitu kan Biasanya mereka tuh naik Gitu ya Andisipasinya cuman itu doang Udah Mas imam duduk disana Sendirian Dia Di Tengah kegelapan tersebut Dengan cahaya Yang sangat minim itu Dia itu Melihat seolah-olah Sekonyong-konyong Itu ada Satu sosok Sosoknya tuh Warnanya agak Mau bilang Keputihan Yang gak enak ya Apa namanya ya Warnanya tuh agak sedikit Abu-abulah Seperti itu Kayak seolah-olah Pakai bajunya tuh Putih Tapi gak terang Agak kekuning-kuningan Agak ke Ya kelabu-kelabuan Seperti itu Itu jalan di depannya Mas imam Mas imam kan berharap Orang itu nyapa Karena mas imam itu Gak ngeliat itu siapa Ini tempat di jalan loh Jalan kesana Mas imam diem aja Merhatiin itu siapa ya Tapi dia Bukan naik motor Bukan naik sepeda Jalan kaki Setahunya mas imam Di kampungnya mas imam itu Termasuk udah jarang Orang yang jalan kaki Kebanyakan ya naik motor Atau naik sepeda pun Gak terlalu banyak ya Ini orang jalan kaki Tik-tik-tik-tik Lewat depannya mas imam Gak nyapa Gak apa Ditungguin sama mas imam Sampai dia lewat Eh Begitu sampai di pojokan rumah mas imam Dia itu bergeser Bergeser Eh bergeser Berbelok Ke arah Samping rumahnya mas imam Kesana Seolah-olah menuju ke Pohon yang tumbang Yang di belakang itu Kalau pohon yang mangga Disana itu kan Udahlah ini Sekarang itu Gak mungkin Biar besok aja Gotong royong Sama tetangga gitu Nah si ini sosok itu tadi Itu ke arah belakang sana Itu siapa gitu kan Diikutin sama mas imam Mas imam pun ngendap-ngendap Nah ini ketutupan pohon yang Miring Pohon yang miring tadi Mas imam ngumpet disana Sambil merhatiin Sosok karena gelap ya Jadi pandangan pun terbatas Mas imam ngelihat Si sosok tadi Itu lagi jongkok Gak tau ngapain Jongkok ngadepnya Ke arah tembok Kayak orang yang mungkin Lagi ngeruk-ngeruk Sesuatu di tanah Atau apapun itu Diperhatiin sama mas imam Ditungguin Ini siapa nih Dia tuh mau ngapain Gitu kan Setelah ditungguin Ini kok lama Sosok tadi tuh bangun Begitu bangun Diteriakin sama mas imam Woy siapa itu Gitu kan Sopak gue Lagi apa nangkono Lagi apa disitu Mas imam pun mau Mendekat ke arah sana Sosok tadi tuh lari Ke arah belakangnya mas imam Dikut jor Mas imamnya kan jadi ngeluarin Seperti itu Lumayan cukup teriak Ini sosok tadi kesana Masih kelihatan Dikutin sama mas imam Balik lagi Ke arah depan Kayak muterin Rumahnya mas imam Diikutin kesana Orang di dalam rumah pun Pada ngedenger Itu imam ada apaan sih Ribut sendiri Keluar dong Bapaknya waktu itu Sama keluarganya yang lain Mam kenapa mam Pak itu pak Tadi ada Gak tau orang Gak tau apa Kata si mas imam Si sosok tadi tuh Dah ngilang Entah kemana Tadi ada orang pak Harusnya Bapaknya tuh kan keluar Pintu depan Mas imam kan dari Samping kanan rumah Ya muter begini Ini sosok tadi kan Di depan Harusnya bapaknya tuh Ngelihat Harusnya Tapi mas imam nanya Bapak emang sampean Gak liat ya pak ya Enggak gak liat apa-apa Kata si bapaknya Gak ngeliat apa-apa Udah mam masuk mam Gak usah macem-macem katanya Ya enggak pak Soalnya aneh pak Mas imam pun akhirnya Gak mau masuk Tetep duduk di depan disitu Ditemenin sama bapaknya Sama ada beberapa Anggota keluarga yang lain Termasuk tetangga pun Yang denger teriakannya mas imam Ikut-ikutan duduk disana Mam kenapa mam Tadi aku ngeliat Begini 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 Sampai sana Dia gak tau lagi jongkok atau apa Yaudah tengokin aja mam disana tuh Lagi ngapain dia Akhirnya ditengokin Ke tempat dimana Makhluk tadi Sempat jongkok disitu Ditengokin Gak ada bekas Apapun disana Oh ya sudah Gak ada apa-apa mam Gitu ya gak takutnya Yang gimana-gimana Maling atau gimana Pikirnya mas imam Mas imam Sampai menit itu Sampai detik itu Berpikir Kalau itu adalah orang Dan karena sikapnya Yang aneh seperti itu Mas imam pun berpikir Ini tuh orang gak bener Ini pasti maling nih Kata si mas imam Udah mas imam pun Ke belakang Apa namanya Menyelesaikan itu tadi Ceritanya ya Sampai akhirnya gak ketemu Bapaknya pun masuk Udah mam masuk mam gitu Iya pak Akhirnya mas imam pun Sempat masuk Itu sekitar jam Setengah Eh Jam berapa setengah sembilan Atau jam setengah sepuluh lah Pokoknya Lupa jamnya ya Pokoknya segitulah Kurang lebih sekitar Durasi setengah jam Waktu itu Selesai mas imam pun Masuk Kedalam rumah Dia pun balik lagi Kedalam kamar Saat di dalam kamar Oh iya Sosok tadi Jongkoknya itu Tepat di dinding Luar Kamarnya mas imam Tetap di Mohon maaf ya Tepat di dinding luar Atau di sisi luar Kamarnya mas imam Disitu Begitu mas imam di kamar Itu kedengeran lagi Ada yang ngetok lagi Tek 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 Ngetoknya itu kayak Bukan pake tangan ya Tapi kayak pake benda yang keras Entah batu Entah obeng Atau entah apapun itu ya Logam ataupun batu Tek 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 Itu siapa lagi Mas imam pun langsung lari Kali ini mas imam larinya Lewat belakang rumah ke situ Karena lebih deket Begitu kesana Mas imam itu Langsung fokus ke sini ya Apa ke arah pojokan Rumahnya mas imam Di sisi luar kamarnya itu Disitu gak ada siapa-siapa Dicariin Pake penerangan Cuman pake ini ya Pake handphone doang Waktu itu Begitu mas imam nyorot Ke arah Tumbangan pohon Kesini Di pangkalnya disitu Mas imam itu ngelihat Ada satu sosok yang berdiri Disana Disenterin begini Cahayanya gak nembu sampe sana Cahaya handphone itu kan Gak lumayan Gak jauh ya Jaraknya paling berapa meter doang Itu untuk objek yang Jaraknya pendek gitu Kesitu tuh sebenarnya Lampu itu tuh gak nyampe Kalaupun nyampe Itu pun tipis Nah Disitu mas imam ngelihat Sosok itu Yang dilihatnya kok mirip Dengan apa yang lewat Di depannya tadi Yang dia kejar-kejar Mas imam pun Akhirnya apa Dia minggir sebentar Dia tuh ngambil Kayak semacam Balokan kayu Atau apa yang ada disitu ya Di belakang rumahnya Diambil Dan mendekat Ke arah si itu Woi Sampai lagi ngapain gitu Ditanyain sama mas imam Diem aja Dianya Woi Jangan diem aja Tak lempar nih Pake kayu nih Kalo mau berbuat jahat Jangan disini gitu Disini tuh orang Lagi pada kesusahan Kalo mau maling Atau apa Jangan disini Kalo niatnya baik-baik Ya nongol Kata si mas imam Jangan seperti itu Jangan kucing-kucingan Tapi dengan nada yang Agak nyolot ya Waktu itu Pake bahasa tegal lagi Ini kayu udah siap-siap Kalo misal orang Tadi mendekat Mau langsung takbek Gitu kata si mas imam Si sosok tadi Diem aja mas imam Kan makin penasaran Bukan kayu Yang di itu Tapi nyari batu Tak lempar nih Tak lempar Kata mas imam Tak patak nih Tak patak Akhirnya beneran Dilempar sama dia Gak tau kena Gak tau enggak Gitu ya Dia tuh tetep Diem aja Gak ngapa-ngapain Sampai akhirnya Mas imam itu Mendekat-mendekat Dengan jarak Kurang lebih Ya gak terlalu dekat Sekitar 2 meter lah Senter ini tuh Kayak gak Kayak gak ngaruh Gitu ya Mas imam makin mendekat Dia itu mulai melihat Bentuknya itu seperti apa Dan itu bentuknya Mas imam pun udah gak berani ngomong lagi Dia akhirnya mundur Takut-takut Ini pocong beneran Dia pun mundur Bukan lari ya Tapi mundur Menjauh jalan mundur Begitu Sampai dia Tiba di pojokan rumah Disana Si pocong tadi Baru bergerak Karena ini bergeraknya Ke arah kiri Jadi makin ke belakang Rumahnya mas imam Bergeraknya pun Mas imam baru Ngeh Itu cuman set Gitu doang Gak lompat-lompat Gak kayak orang jalan Tapi begini Kayak orang naik skateboard Gitu ya Ser Disitu mas imam Lari Masuk ke debukan Kayu yang tadi dipegang Dilempar Masuk ke dalam Pintu Pintu ditutup Gerb gitu ya Kenceng Ya keluarganya kan Mam kenapa lagi mam Kenapa lagi mam Pak Akhirnya cerita pak Itu yang tadi pak Yang tadi lewat Yang Tadi aku kejar-kejar Ternyata itu pocong pak Kata si mas imam Masa sih kata bapaknya Beneran pak Ah bukan pocong kali itu Pocong-pocongan Nah bapaknya kali ini Komentar pocong-pocongan kali Orang kali Mana dimana dimana Kata bapaknya Disitu pak Disana pak Disamping pak Masih maunya udah ketakutan Bapaknya pun akhirnya Keluar kesana Dicariin Bapaknya itu ngelihat Dia itu masih berdiri disana Cuman apa Kan ini Pohon itu berderet ya Ada Empat atau lima pohon disitu Nah si pocong tadi itu Udah gak Posisinya di bawah Tapi di atas Kayak nempel di pohon Pertama kan nyari-nyari Gak ada Gak ada kata bapaknya Mas imam itu ngikut di belakangnya Sama anggota keluarga yang lain Gak ada Ya mereka pertama gak Ngeh gitu ya Begitu ada salah satu Pak itu di atas Di atas di pohon Itu di atas itu Nempel Di atas pohon Disitu Lah disitu baru Bapaknya pun Mam Bapaknya dikirainya Berani banget Ternyata enggak Kata mas imam Bapakku sama aku Sama aja gitu Mam Kalau yang model begini sih Kayaknya bukan orang Mam Kayaknya ini asli Terus gimana pak Yaudah kita masuk aja Kata bapaknya Lalu balik lagi Ini rombong-rombong gitu ya Gara-gara ngedukernya Pocong beneran ini Pocong beneran Akhirnya mereka pada takut Masuk semua ke dalam rumah sana Pak itu apa ya pak Yang gak tau Kok bisa ada pocong kayak gitu Gak tau Ada yang celetuk Mas mungkin Karena Makin Kenceng ya Hujannya ya Mas Mungkin karena Ini loh Banyak pohon tumbang Itu para penunggunya itu Pada kabur kali mas gitu Ada yang ngomong seperti itu Iya juga kali ya Akhirnya itu Itu dia lagi nyari rumah baru kali mas Ada yang bilang seperti itu Cuman itu tadi Sampai Kurang lebih Sekitar setengah jam Sampai sekitar jam Sepuluh Bahkan saat Nelfon itu Masih mampu Masih bilang Bro Disini Di rumahku ini Baunya itu lagi Aneh Ya namanya hujan Bau tanah basah Kayak gitu Wajar ya Ini tuh enggak Ini tuh apek banget Kayak bau kecoa Gimana sih Ya logis Mam mungkin banyak kecoa Atau binatang-binatang Yang naik kali mam Di area situ Kalau jengging Kelabang Kecoa Terutama Itu kan baunya memang Seperti itu Apek-apek Gak jelas mam Tapi anehnya Ada bau wanginya juga Kata mas imam Yaudah Kalau udah bau wangi Bau apek gitu Mam jangan-jangan Si pocongnya Masih ada disitu Iya kali ya Masih ada disini ya Tapi gak apa-apa mam Disitu mam Gak apa-apa sih Listrik udah nyala Kata mas imam Jadi aman-aman aja Nah Begitu Masih nelfon ya Listrik udah nyala kan Sebelumnya Tapi bau itu tuh Masih ada Terus mas imam bilang Ini baunya udah Hilang Kata mas imam Ini udah mulai hilang bro Ganti bau nasi goreng Katanya Maksudnya gimana mam Ya ibuku di belakang Malah lagi bikin nasi goreng Jadinya ya seperti itu Pada lapar semua kan Baunya ketutup Sama nasi goreng Mam Akhirnya Saya pun nanya gitu Mam Ini cerita Beneran atau enggak sih Mam Atau cuma mau bercanda-canda doang Beneran bro Ini beneran sumpah Ini barusan Kejadian itu Kayak gitu Ini besok juga Kerja bakti nih Kayaknya Ini beneran di kampungku itu Obrak-abrik lah Begitu ya Banyak pohon yang tumbang Di jalanan raya juga Itu dapat Dengar informasi Dari kawan-kawan Begitu ya Itu juga Banyak pohon yang melintang Di jalan Di perkotaan Maupun di daerah kabupaten Tapi perkotaannya Maupun di kampung-kampung Gitu ya Dan Untuk Kawan-kawan semuanya Saudara-saudara kita Sebangsa Setanah air Bukan Sekabupaten Gitu ya Atau sekota Tegal Ya Kami turut Priatin Gitu ya Atas musibah Yang menimpa Saudara-saudara kita itu Ada beberapa rumah Yang rusak juga Semoga cepat bisa Ditanggulangi lah Kawan-kawan semua Mungkin Kalau misal Ada kerusakan Di tetangga Apapun itu Butuh gotong royong Ya Ayolah kita bergerak Gitu ya Kita bergotong royong Kita benerin Lingkungan yang terdekat Dulu lah Tidak usah Jauh-jauh Dan semoga Semuanya bisa teratasi Supaya Perjalanan Transportasi itu Lebih lancar Listrik-listrik Konon katanya Tadi denger Ada yang belum nyala Sampai pagi Tapi gak tau ya Bener atau enggaknya Itu hanya Selentingan-selentingan Seperti itu Kawan-kawan Di daerah lain juga Mungkin ada yang Mengalami musibah Serupa Ya Semoga cepat Bisa pulih Cepat bisa dibetulkan Cepat bisa diperbaiki lagi Seperti keadaan Yang semula Kawan-kawan yang belum Mengalami musibah ini Semoga Jangan sampai lah Semoga semuanya itu Baik-baik saja Itu satu cerita Dari Mas Imam Mungkin sebenarnya Ada cerita-cerita lain Ya Kejadian seperti ini Dan Horor-horor gitu ya Dan si sosok pocong tadi Kata si Mas Imam Ya udah hilang Dia gak berani masuk Dan Mam Kamarmu ada yang ngetok Masih ada yang ngetok Enggak Ini aku nelfon di kamar Kata Mas Imam Gak ada Udah gak ada Oh ya weh syukur Ini gak tau ya Mas Imam Nanti Ada yang ngetok lagi Atau gimana Tapi Setelah itu Teleponnya itu putus Ya itu aja Satu cerita dari Mas Imam Rasa-rasanya sayang Kalau misalnya gak dibawakan Sayang kalau ditunda-tunda Sampai besok-besok Soalnya Kebetulan Momennya itu baru terjadi Sore tadi ya Dan ini sekarang Hujan lagi Alhamdulillah Itu aja Satu cerita Dari Mas Imam Ya semoga tetap bisa Menghibur Kawan-kawan Semuanya Mohon maaf Kalau Imam Mohon maaf Imam Kalau misal banyak Kekurangannya disana-sini Dalam menceritakan ini Atau miskomunikasi Salah paham Tadi Jadi salah disampaikan Ke kawan-kawan Lapak Horror Semuanya Mohon maaf Kawan-kawan di rumah Terima kasih banyak Mohon maaf Sebesar-besarnya Misal ada sesuatu Yang gak berkenan Di mata di hati Di telinga Kawan-kawan semuanya Mohon dimaafkan Doa terbaik Dari kami Untuk kawan-kawan Semuanya Semoga selalu Diberi kemudahan Dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit Segera diberi Kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga Kesehatannya Hari ini Ada beberapa Kawan-kawan Yang mungkin Sudah melaksanakan Ibadah puasa Ramadan Narator sendiri Belum Besok Soalnya Kelupaan Jadi Itu aja Bagi kawan-kawan Yang sudah Melaksanakan Itu Selamat Menunaikan Ibadah puasa Kawan-kawan Saudara-saudara Kita di balik Sana Lagi merayakan Hari Raya Nyepi Selamat Hari Raya Nyepi Yes Pokoknya Itu aja Yang terbaik Salam Damai Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Sekali lagi Terima kasih Banyak Mohon maaf Sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaih 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 Sampaih